Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Baparekraf, bakal mengembangkan destinasi wisata di wilayah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Melansir infopublik.id, terkait hal itu, Kemenparekraf menggandeng komunitas dalam mempersiapkan pengembangan destinasi wisata di wilayah IKN, Sekretaris Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sesmenparekraf, Niwayen Giri Adnyani, dalam keterangan tertulis yang diterima infopublik, Kamis, 5 Oktober 2023, mengatakan, seiring masifnya pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, Kemenparekraf menyadari perubahan dinamika yang sedang berlangsung di wilayah IKN, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya membangun jejaring, memperkuat komunitas, dan memastikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kota, kabupaten sekitar IKN dapat tumbuh dan berkembang. Giri menjelaskan, Kemenparekraf siap mendukung dan berkolaborasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di IKN. Seperti contohnya Kampung Balik, di mana ketua adatnya sangat mengharapkan agar daerahnya menjadi destinasi budaya, Direktur Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Otorita IKN Nusantara. Muhsin Palindugi menjelaskan Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Nusantara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!